Oke pembaharuannya disini terlihat tampilan metriknya, UI-nya berubah ya dan ini gambarnya di tengah masih berjalan di saat kita nonton channel ya Assalamualaikum Sobat Digital Kalau kalian punya setobox metrik Apple ini sebenarnya adalah setobox yang sudah bertahun-tahun lamanya tapi dia menolak tua karena sampai detik ini ini bisa dibilang awal Agustus lah ya itu mendapatkan update lagi jadi Agustus 2023 ada update terbaru tapi untuk update kali ini kita tidak bisa menggunakan wifi karena di saat video ini tayang belum ada di servernya metrik ya jadi untuk updatenya Sobat membutuhkan flash disk ya jadi nanti mungkin file downloadnya saya taruh deskripsi video jadi file ini bisa untuk 2 macam jadi ada Sobat yang mungkin mengalami kendala metriknya itu tulisannya bot doang disini ya jadi B, kosong-kosong, T gitu, bot dan terjebak disana gitu, nggak ada siarannya, nggak ada apa itu bisa menggunakan flash disk ini juga bukan flash disk-nya tapi file-nya untuk flash disk-nya itu harus kondisi yang bagus terus jangan yang KW atau blablabla atau yang murahan nanti malah bikin setoboknya rusak oke, jadi untuk update ini ada resikonya ya kalau gagal Sobat menanggung sendiri resikonya oke, jadi langsung aja flash disk-nya ini saya colok dulu sebelumnya kita lihat dulu di informasi sistem ya jadi kita lihat disini oke, Sobat bisa lihat ini masih versi 2.6.8 oke, untuk jumlah channelnya coba kita lihat ya sebelum kita upgrade ya ini kita dapat 60 channel ya ini ketutupan tulisannya sih 60 terus saatnya kita melakukan upgrade pilihnya upgrade yang ini tinggal diarahin aja pakai remote kemudian pilihnya yang USB upgrade karena belum ada di internet saat ini saat video tayang terus kemudian pilihnya USB upgrade pilih semua untuk jalur file pilih file yang Sobat download tadi ini namanya metric Apple ya terus kalau misalkan untuk Sobat yang bot doang disini ya itu diganti tulisannya diganti jadi recovery pakai Y ya recovery titik bin nah cara installnya gimana? cara ngebenerinya itu dimasukin di flash disk jangan di dalam folder pokoknya di luar folder recovery.binnya terus matiin metricnya colokin flash disknya terus nyalakan maka dia akan update otomatis ngebenerin yang bot loopnya ya jadi tulisannya bot loop doang gitu ya bot doang gitulah intinya oke sekarang karena ini kan gak ada kerusakannya jadi kita upgrade secara biasa kita pilih filenya kalau sudah kita tekan oke saat proses seperti ini jangan sampai mati listrik atau flash disknya dicabut atau colokannya dicabut belakang pokoknya jangan karena bisa mengakibatkan set tobok kalian mati total oke kita cabut flash disknya ya karena sudah berhasil upgrade-nya dan ada tulisan circuit pendek ini abaikan aja karena memang antena saya itu gak support pakai booster ya antena saya HDU25 ya mereknya terus daya antena jangan di on kan kalau antena yang gak support booster kecuali yang support booster silahkan di on tandanya kalau di on tuh gak ada muncul tulisan apa-apa gak ada tulisan consulate itu artinya bisa disini sobat cukup isikan kode post masing-masing karena saya ada di tapos depok jadi saya masukkan kode post saya kemudian kita pilih cari siaran tadi kan kita dapat siarannya sebelumnya 60 ya kira-kira ini setelah di upgrade software kita dapat berapa channel ya oke kita dapat 86 channel ya tuh saya geser biar keliatan jelas saya gak tau apakah pengaruh dari software yang kita update ini karena kita lihat ada 86 channel ya walaupun ada yang kembar oke jadi yang bisa mengetahui adalah sobat kalau misalnya sobat update ternyata channel sobat juga nambah berarti tuliskan di kolom komentar kali aja softwarenya berpengaruh gitu ya oke pembaharuannya disini terlihat tampilan metriknya UI nya berubah ya dan ini gambarnya di tengah masih berjalan disaat kita nonton channel ya kita coba ganti tv nya ntv kita tekan menu tuh masih ada siarannya di tengah-tengah oke disini ada pembaharuan yaitu youtube short tuh disebelah kiri tapi harus dicolok dulu ya internetnya ini saya gak colok internet tapi setidaknya kita tahu ada fitur baru ya jadi tinggal tambahin bungal wifi aja colok di depan atau pakai USB ya pakai tethering hp tapi gak semua hp support ya oke selanjutnya selain ada youtube short katanya ada di view juga jadi ini dia view ya jadi perbaikan di view jadi sobat bisa nonton di view juga syaratnya harus pakai koneksi internet ya oke jadi mungkin sampai disini aja pembaharuannya bagaimana menurut sobat apakah lebih keren daripada sebelumnya atau bagaimana untuk gaya UI nya disini masih tetap bisa diganti mode klasik ya mode yang jadul banget gitu oke kita kembalikan ke mode yang terbaru US sekarang seperti ini oke linknya nanti ada di deskripsi video silahkan di download jangan lupa di like subscribe dan komen support kami di youtube ya sampai jumpa kembali salam sobat spd wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax